Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan channel Gunung Jambu Teknik Di video kali ini Saya akan berbagi pengalaman Cara mengatasi Pompa air semi jet Jadi Pompa air ini mesin normal Baru ini bahkan ya Tapi ketika lama Tidak dinyalakan Itu harus mancing Istilahnya ya Jadi kita isi dulu di cara mancingnya Kita buka Isi air Nah gitu Kasusnya seperti itu ya Kita pancing terus Setiap sehari tidak nyala Harus dipancing lagi Penyebabnya Apa ya Biasanya di Sini teman-teman ya Sumur ini Ada masalah Di Tesson Clubnya ya Mungkin tergajal sama pasir Bapak-bapak jadi bocor Atau enggak Kemungkinan itu bocor di pipanya Jadi airnya itu turun terus Enggak mau Bertahan di pipanya ini Oke untuk Lebih jelasnya akan saya Buka ya Akan saya potong ini Di sini Teman-teman ya Kita angkat Pipanya kita periksa Dan juga nanti akan saya pasang Watermore di sini teman-teman ya Oke selanjutnya kita akan Potong dulu videonya Dan kita posisikan kabinnya ya Karena ini Kameramanya sendiri ya Jadi harus kita Aposikan dulu Oke teman-teman Kita lanjut lagi ya Kita potong dulu Ini Sini Nah Kemudian kita angkat ya Teman-teman ya Kita angkat semua terus Kita akan beriksa Kalau perlu nanti kita ganti Pipanya ini ya Kita potong aja dulu sini teman-teman ya Caranya begini namanya Jual kerja sendiri ini Harus Ini Kreatif Nah ini masih ada airnya teman-teman Wah ini Tung Strumnya itu Angkat lagi Nah ini teman-teman ya Ini masalah disini teman-teman Tidak jadi bocor Ini tasan klep Naman-naman teman-teman ya Susah juga Kita Ketan kamera dulu nih Datang Nah ini teman-teman ya Ini tasan klepnya ini Yang dibawah ini Kita cek dulu Jadi bocor dari sininya nih Nah rupanya Terganjal nih teman-teman ya Kasem leman tuh apa ini Ini ya Ini Coba nanti kita ganti aja nih Jadi teman-teman Biar tarikannya itu Tidak berat ya Jadi kita Pernya kita kurang Pernya ini ya Per sini ya teman-teman Kita kurangin aja nih Sedikit aja yang dipotongnya Separuh aja Jadi Jangan terlalu berat ya Kita buang aja Gini Nah Ini teman-teman ya Hmm Oke caranya kita puter aja Ke kanan teman-teman ya Nah seperti ini aja Oke Kita tinggal masukin ke sumur ya Semoga gak ada masalah Oke teman-teman ya Kita lanjut Kita Saatnya Memasukkan Bipanya ke sumur lagi ya Kita buka dulu Satu-satunya Kemudian kita sambung dulu ya Kita sambung dulu Darus khususnya begini nih teman-teman Karena kita kerja sendiri ya Kita persiapkan semuanya Dan yang buat nyambungnya Teman-teman Oke kita tunggu lagi ya Biar kering Oke Kita tunggu lagi ya Tiga peralon Oke teman-teman Ini Rupanya udah mentok nih ya Biar 16 meteran Iya Tiga peralon Biar ini akan saya pasang Watermore disini teman-teman ya Jadi kususnya ini Supaya nanti kalau Ada masalah tinggal Lepas Lepas aja ya Watermorenya Kita kasih Indul Lem Ini teman-teman ya Lem Disini juga iya Dan tambah kuat Bojornya harus Dapat ngempes Kalau bojor Nah teman-teman Satunya lagi disini Disini teman-teman Disambung Disambung Disini teman-teman Katanya disini ya Oke Kita potong dulu Sambung Sangat Ini teman-teman ya Biar Gambarin dasar Benar-benar ya Tengah dasar Kita potong dulu disini Pasang L L D dingen Ausat Tambah Dih 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 Tengah Tengah 心 oke kita tunggu kering dulu ya kita tutup kemudian kita persiapkan nah segini ya awan sekitar buat nyambung nanti ya ini teman-teman ya kita persiapkan kalau sekitar segini itu sambil menunggu kering aku siap tampilnya ini ini ya apa ini teman-teman nah ini teman-teman ya cukup oke kita persiapkan dulu jangan lupa dikasih kelimpau jangan sampai bodoh saya sayang oke kita tunggu kering lagi kita tunggu kering kita tunggu kering nah kita buang aja oke jadi teman-teman tinggal nyambung sini ya nah ini teman-teman ya ke weather mall oke kita lepas dulu nih weather mall ya jadi kita pasang dulu di luar ini ya kasih lembuk teman-teman 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 kita kasih lembuk teman-teman oh oke oke nilai kering tidak kering teman-teman oke jadi sebelum kita sambungkan ke sini nih kita pacok dulu biar keluar airnya teman-teman biar naik airnya caranya bikin teman-teman nah keluar airnya baru kita sambungkan ke sini teman-teman nah begini nih oke termornya fungsinya oke udah beres teman-teman tinggal kita tes jangan lupa lubangnya ditutup biar gak masukkan tikus oke teman-teman jadi begini ya caranya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe sampai jumpa pada video-video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih